Rona kebahagiaan terpancar dari wajah puluhan ribu buruh rokok di Kabupaten Kudus karena mereka menerima tunjangan hari raya atau THR lebih awal. Hal ini seperti yang dirasakan oleh ratusan karyawan yang berada di Brak Megawon PT Jarum Kudus, Kejamatan Jati, Selasa Siang. Salah satu karyawan, Seri Puji Hati, mengaku senang mendapatkan THR lebih awal. Seri mengaku mendapatkan THR sebanyak Rp2.380.000. Ada kenaikan sekitar 200 ribu besaran THR tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Dapat Rp2.382.000. Naik nggak dari tahun kemarin, Bu? Naik. Naik berapa kira-kira? Kira-kira ya naik 200. 200-an ya. Gimana, Bu, perasaannya setelah dapat THR ini, Bu? Senang. Senang. Rencana Bu, buat apa ini THR-nya? Ya, buat belajar kekeluan hari-hari, hari raya. Oh, gitu. Public Affair Manager PT Jarum Kudus, Rahma Mohtar Kusumastra, mengatakan, total karyawan di Kudus yang menerima THR ada 44.861 orang, dengan jumlah dana THR sebesar Rp102,78 miliar. Pembagian THR lebih awal ini, agar bisa dimanfaatkan oleh para karyawan, sebelum ada kenaikan harga pokok menjelang lebaran tahun ini. Tim Liputan, Cahaya TV.